Di saat kita bosan, entah kenapa kita selalu ingin mencari kesibukan yang tidak penting sama sekali Seperti merenung, memutar-mutar jari, memainkan tangan, mencoret-coret meja, menggigit-gigit pulpen, makan rumput, dan lain-lain Atau apakah anda seperti orang-orang berikut ini, yang karena saking bosannya sampai-sampai mereka menghabiskan waktunya untuk menyusun gelas plastik Wah, pemulung plastik kagum melihat tingkah anda Yah, tingkatkan Ngabisin waktu sejam buat menyusun gelas, eh temannya bangun Eh, putar dulu intronya, biar gak lupa Itu palu Aku suka susunya, hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya, hingga tetes terakhir Susu bandera coklat nikmat Masih pada topik gelas, saking bosannya sampai-sampai gelasnya ditumpuk terlalu tinggi Saking tingginya, sampai-sampai tembus ke tembok sebelah Tuh kan tembus Saat itu, karyawan toko biskuit menjadi marah Gimana gak marah? Mereka udah capek-capek menyusun biskuit dengan rapi Yeh, malah digabungin semuanya jadi satu sama si Supri Kalau udah bosan kerja, mending lu merenung saja sana Saat itu, kepala kontraktor menjadi marah Gimana gak marah? Mereka udah capek-capek memperbaiki jalanan Eh, si Supri malah main tiktak tuh Di jalanan Besok kita main ular tangga aja deh Aduh, si Supri dibeliin kerupuk, bukannya dimakan, malah dibuatin peta dunia Gimana sih lo? Saat itu, si Supri masuk ke WC umum yang gratis Dia gak mau ngapa-ngapain, cuma sekedar untuk menikmati WC gratis Nah, daripada gak ngapa-ngapain, eh, tisu WC dikepang Eh, gini nih, kalau anaknya si Supri malas makan Dikasih sereal, bukannya dimakan, malah dikepang Anda mau saya kepang juga Saat itu, ayam peliharaannya si Supri lagi bosan Dan kalau bosan, biasanya dia bertelur Tunggu gue kan jantan Yeh, telurnya bukannya digoreng, malah dijadikan sofa Pengen pecah, tapi takut duduk Eh, beda lagi nih sama bapaknya si Supri Gue lupa, siapa lagi nih namanya Yang jelas, di saat dia bosan, dia akan makan pisang Tapi ternyata dia tidak sekedar makan Dia punya selera seni yang tinggi Lihat nih pisangnya Dia malah menyulapnya menjadi kayak toko di filmnya Star Wars Eh, kalau yang ini apa? Nah, kalau yang ini, pisang Sedang marah Wah, tapi ini teliti banget sih Sampai giginya pun dia pahat sedemikian rupa Tapi, sekreatif-kreatifnya orang ini memahat pisang Masih lebih kreatif lagi sih Supri Masa pisang dikasih tip X? Wah, sungguh karya seni yang luar biasa ya Pisangnya sampai gak bisa ngomong Karena bosan, si Supra menumpuk tiga koin Hah? Cuma tiga koin? Kalau gini doang sih, bapak gue juga bisa Kata Supri Oh, apa katamu? Si Supri tidak mau kalah Dia pun menyusun koin yang lebih banyak Wah, pasti dia menghabiskan banyak waktunya kan Untuk menyusun koin-koin ini Eh, ingat Supri Waktu adalah uang Janganlah membuang-buang waktu hanya untuk menyusun uang Tapi, boleh dicoba Eh, gak tau sini apaan Yang jelas, ini dia lakukan untuk mengusir rasa bosan Sementara itu, si Mora, anaknya si Supri Udah bersekolah tuh Di sekolah, kalau gak ada pelajaran Biasanya dia menumpuk pensil Wih, senggol dikit langsung nangis tuh Si Mora sibuk bersekolah Eh, di rumah, si Supri masih sibuk menyusun koin Lihat tuh Eh, daripada menyusun koin Mending menyusun bata Bisa jadi rumah Kata Supra yang dari kemarin masih menyusun bata Susun terus tuh bata Saat itu, si Supri bekerja di minimarket Disuruh jadi kasir, gak mau Disuruh rapihin troli Malah begini jadinya Hey Dimana ujungnya? Di saat anak orang lain hobinya menulis Membaca, mendesain Eh, anaknya si Supri Hobinya malah mencoret-coret pisang Ini, ini si keluarga kayaknya memang pecinta pisang ya Oh, tidak Disuruh jemur baju Eh, hangernya yang dijemur Tapi, itu tampak seperti hewan purba ya Entah kenapa, tiba-tiba keluarga mereka menjadi sangat suka terhadap dinosaurus Eh, tapi terserah Si kakek masih tetap suka pisang Eh, si Supri Abis minjam HP temen, bukannya berterima kasih, malah dipake selfie Itu ekspresinya kenapa ngeselin banget sih Oh, sorry Itu tadi gue gak sengaja buka kamera depan Wah, ini baru seni Tampan dan berani BTW, ini adalah gelas minuman kecil yang disusun Kayaknya Aduh, si Morabin Supri masih aja suka menyusun pulpen Itu pasti pulpen dari tiga kelas kan? Ngeselin banget Di kantor, si Supri masih aja bosan Masa penjepit kertas disulap menjadi kelajengking? Yah, rasa bosan memang bisa melanda siapa saja Saat bosan, kadang kita melakukan hal-hal yang tidak berguna sama sekali Seperti menumpuk pulpen tadi Tapi pernah gak sih lu Lagi bosan? Eh, malah menempelkan roti tawar ke seluruh penjuru sekolah Anda ini kurang kerjaan sekali sih Eh, daripada nempelin roti Kenapa gak sekalian aja nempelin foto caleg? Biar greget Wah, pasti langsung dipanggil ke ruang guru nih Enak! Di rumah, istrinya si Supri ternyata juga lagi bosan Saking bosannya, gelas plastiknya malah disusun menjadi seperti karakter film Lihat nih Siapa sih namanya ini karakter? Eh, Jarjit Eh, bukan Eh, Olaf Ah, Olaf Seperti Olaf Ini gimana cara nempelinnya, bo geng? Itu kan di luar jendela Membuat boneka salju memanglah seru Saking serunya sampai-sampai si Supri membuat ratusan boneka salju Wah, anda kebanyakan waktu sekali ya Supri Begitu semua boneka saljunya sudah jadi Eh, tiba-tiba tiba musim semih Nah, ini baru hebat Orang ini mengukir wajah Abraham Lincoln pada sebuah biskuit Jangan dikasih lihat ke Supri ya Baru aja sehari kerja di kantor Si Supri langsung bosan Kalau bosan terus numpuk koin sih ya gak apa-apa Lah ini, dia bosan tapi malah numpuk monitor Wah, pasti bentar lagi disuruh angkat kaki nih dari kantor Lapar-lapar gini, pensil malah dipahat jadi kayak sosis Wah, kelihatannya enak tuh Oh, sosis goreng Kalau bosan ya bosan aja Masa ini buah apel malah dijadikan gajah Tumben bener Ini apa lagi Sup? Ada-ada aja sih lo Karena si Supri dipecat dari kantor Si bos pun mempekerjakan si Supra untuk menggantikan si Supri Eh, ternyata kelakuannya lebih sopan Masa komputer dijadikan singgah sana? Kalau begitu udah, pergi sana Eh, mungkin kalian pernah kan melakukan hal ini Di saat kalian bosan? Luar biasa memang Yah, ini sekedar mengisi waktu luang Dan mengisi kertas kosong Eh, buku yang harusnya dipakai untuk belajar Malah dijadikan bebek Anda lapar Di saat itu si Supri disuruh menyusun kursi Tapi ini bagaimana caranya Anda keluar? Saya juga jadi bosan Nah, pemirsa yang sedang bosan Itulah tadi beberapa foto kelakuan warga yang juga sedang bosan Semoga setelah menonton video ini Anda bisa merasa tidak bosan lagi Tapi kalau Anda masih merasa bosan Mending numpuk batu sana Biar bisa jadi rumah Saya rasa cukup sekian dulu video hari ini Kalau Anda masih bosan Silahkan klik like dan subscribe Kalau sudah Ya sudah Sudah dulu ya Oh, aku jadi bosan Terima kasih Terima kasih.